Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Bapak Ibu, Saudara Saudari, Umat Beriman yang Terkasih Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kesekupan Agung Merauke Edisi Kamis 15 April 2021 Bersaksi adalah konsekuensi yang logis Dari kehidupan orang-orang yang mengalami kasih Allah Sebagaimana kasih itu tidak pernah diperuntukkan bagi dirinya sendiri Melainkan selalu mengarah keluar untuk menjumpai sesamanya Demikian pula dengan kehidupan orang-orang beriman Bagi orang beriman tidak ada yang lebih membahagiakan Selain mewartakan Kristus yang mereka imani Dalam bacaan pertama dikisahkan tentang Petrus dan para rasul lainnya Yang dengan penuh semangat memenuhi seluruh kota Yerusalem Dengan kesaksian tentang Allah yang membangkitkan dan meninggikan Yesus Yesus yang beberapa waktu lalu dituduh sebagai seorang penjahat Hingga kemudian harus mati di salib bersama dengan para penyamun Kini telah dibangkitkan dan dimuliakan oleh Allah Sukacita kebangkitan inilah Yang mendorong para murid Yang mendorong Petrus dan para rasul lainnya Keluar dari ketakutan dan kegamangan hidupnya Untuk bersaksi tentang Yesus yang bangkit Hal senada kita temukan pula dalam bacaan Injil Dimana Yohanes Pembaptis jauh sebelum peristiwa ini Telah bersaksi tentang Yesus yang datang dari surga Bapak ibu saudara saudari umat beriman yang terkasih Dalam bahasa yang lebih populer di dunia maya Bersaksi atau memberi kesaksian adalah jalan ninja dari orang-orang yang beriman Bersaksi tidak hanya menjadi ciri Tetapi juga menjadi sebuah konsekuensi logis Dari hidup orang-orang yang telah disentuh oleh kasih Allah Sebagai orang beriman Sudahkah kita bersaksi tentang kasih Allah Yang telah kita terima dan kita alami di dalam hidup kita sehari-hari Semoga kiranya Warta dan Sukacita Kristus Yang telah kita dengar dalam kitab suci Yang telah kita rayakan dalam perayaan-perayaan ekaristik kudus Yang kita alami di dalam hidup sehari-hari Dan kita imani di dalam hati kita Diwartakan pula dalam seluruh hidup kita Melalui tindakan, melalui perkataan, dan melalui pilihan-pilihan hidup Sehingga karya keselamatan itu Sungguh menjadi warta Sukacita bagi semesta Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Amin 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 Terima kasih.